Kekirking Kekirking Apa, berdalam, berkarir di Indonesia Berkarir Ya, Gherking, apakah mau nikah sama orang Indonesia, Gherking? Itu tanya tambahan dari saya Wah How's my career here in Indonesia, gitu Iya Ya Ya, itu Itu Happy banget, tapi Indonesia always I mean, give me A lot of job Kerja di sini And, ya, itu So, itu grateful Grateful, grateful banget Because itu Since I was Since I was Since I was a kid I was dreaming to be in Television Tapi, I Started singing in Philippines When I was 11 years old And then Acting juga And Panyani juga And then It was Not It was Not in my dream To be part of Indonesian Singers Or actors In Indonesia Like, it's out of the box Already Like, God give me this Like, I'm very Up until now Like, it's I still can't believe that I'm Here in Indonesia Industry art Okay, jadi Jadi, Kier King Ini sangat Grateful banget Di sini Berkarir seperti ini Dan tidak perlu Menyangka Tiba-tiba Tidak menjadi Aktar dan penyanyi Sekaligus Di sini Nah, kalau Jirai sendiri Ini Gimana Maksudnya Melihat Berkarir Berkarir di Dunia showbiz Di Indonesia Menurut Jirai sendiri Seperti apa Kalau untuk Berkarir Kalau aku kan Awal karirnya Emang mulai dari Indonesia Nah, aku Maksudnya Proses Dari nol gitu Aku benar-benar bangunnya Dari Indonesia Dari Akademi Asia Dari situ sih Nah, Alhamdulillah Ya, Kak Maksudnya Aku ditempat Sama masyarakat Indonesia Tuh Dengan Cukup Cukup Luas gitu Cukup Alhamdulillah gitu Banyak yang sayang Dan Aku sih seneng banget ya Maksudnya Kenal sama orang Orang-orang Indonesia Indonesia juga kayak rumah yang kedua Gitu Setelah Apa ya Dengan aku tukar-tukar Budaya Bahasa Apalagi banyak banget Terus orang-orangnya ramah Itu sih yang membuat aku betah banget Berkarya di Indonesia Di Thailand sendiri Jiranya tuh udah dikenal Apakah? Di kampung halaman Jiranya sendiri Orang-orang sudah tahu Kalau di kampung halaman aku sih Paling di daerah aku tuh Udah pada tahu Cuman Kalau untuk seluas Indonesia sih Belum se-Indonesia sih Cuman masih Ya, masih sekitar-sekitar Daerah-daerah aja gitu Oh, oke Ya, seperti itu Nah, kalau Aldi Pikiran gak nih Kamu orang Indonesia Gira Yud dan Kerking Kenapa? Pikiran gak nih Kamu nikah sama orang Indonesia Nih, get married Nanti dulu Bang Aldi Cari duit dulu Dari duit Dari Aldi Tari sendiri nih Melihat Ngelihat Jiranya sama Kerking sendiri Gimana kan Kalau Aldi Tari kan asli Dari Inggris ya Dari Indonesia Dari jombol bang Dari jombol Melihat ini nih Jiranya Kerking Ya kan Ternyata dia punya bangsa juga Disini Aldi sendiri Nanti seperti apa sih Gimana? Luar biasa ya Mereka ini adalah Sosok bertalenta ya Jirayut dan Kerking ya Saya pernah shooting Sama Jirayut dan Kerking Juga Mereka Sangat profesional Dan pastinya mereka Mempunyai suara yang bagus Makanya mereka layak Banyak Dapat fans di Indonesia Dan pastinya mereka juga ramah Mereka orangnya asik Aku kerja sama mereka Mereka fun banget orangnya Ya Jirayut dan Kerking Saya akan berjalanan Bikin trio kita Trio cumi-cumi Apa apa pak? Cumi-cumi Kerking Cumi-cumi Jirayut Cumi squid ya Queen squid ya kan Tapi Tujuan buat kalian berdua Pastinya Gimana? Tadi melihat Sosok Jirayut dan Kerking ini Sebagai saingan Atau Gimana ngeliatnya? Saingan dong Saingan sehat tapi Kita itu harus bersaing Tapi bersaing sehat Gini yang namanya kita hidup itu Harus bersaing Tapi bersaing sehat Tapi aku banyak belajar dari mereka Aku gak boleh kalah dari mereka Ya Pokoknya Aku harus bisa ngemisi Bahasa Thailand Dan bahasa Filipin Sosok Jirayut dan Kerking Pagi selalu Tapi Luar biasa Aku melihat mereka ini kan Emang auranya mereka fun Banyak orang tuh Suka banget Ibu-ibu terutama ya Selain mereka ganteng Gantengan kita sama Ya Ya Ganteng kita bikin Tapi Masih mereka itu Kalau syuting Ya Itu mereka all out gitu Dan Selalu heboh Ya apalagi Gimana kita bareng Di Dangdut Akademi Bertiga kan Itu pecah banget Dan pastinya Kita akan memberikan Hiburan Ya kita akan selalu Memberikan yang terbaik Untuk Indonesia Apalagi Oke Ya I love you Kerking Jirayut Remember We are not a trio Trio heboh Yes Tepuk akan bikinin lagu ya 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 Kita bikinin lagu Buat kita bertiga ya Ya boleh Itu lagunya heboh 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 Hobah Oke Ada gak sih pantangan Makan atau ngerada Tentu agar nanti Ini pas malah puncak Tampur Ada gak sih pantangan Jangan makan temen bro Aduh Pantangan Pantangan itu yang Yang kamu Untuk jaga Staminamu Itu apa gitu Paham gak Vitamins itu Apa Apa Kayak gorengan Itu lu gak boleh makan Kamu nyanyi gitu loh Oh gitu Ya aku Gak boleh Minum Ada Ais Gitu Oh gitu Ya gak boleh Yang 3 days before Kamu nyanyi Gak boleh minum Ais Gak boleh Makan Aku Tenggerakan aku Sensitive banget Tapi That's why Itulah kenapa Aku gak boleh makan Banyak of Itu fried Fried gitu Yang goreng-gorengan gitu Boleh Tapi dikit-dikit aja Oke Kalau jirai sendiri Kayaknya aku Belum ada pantangan sih Masih makan Masih makan apa aja Karena emang suaraku Emang udah begini Udah serak-serak begini Jadi Sama kita jirai Hah Sama kita serak-serak Sama Mau makan apa pun Tetap serak kan Jadi Iya betul-betul Tapi jirai Jujur Walaupun jirai Suaranya serak Tapi kalau nyanyi itu Kok bisa clean gitu Rahasianya apa ya Iya Iya Boleh Iya Rahasianya ya Ya Allah Rahasianya apa ya Yaudah Pas Pas kalau liat penonton Langsung keluar sendiri Suaranya Oh gitu ya Jadi muncul Kita mau menghibur ya Benar-benar Betul Jadi Tampilannya yang terbaikan Jadi bakal Apapun Bakal bukar gitu loh Siap 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 guru I love you I love you Guruku Itu sih Kalau Aldi Tengah pantangan nih Dua hari Ngerus Nyanyi Ngi dua malam loh Dari sore Pagi Ada gak pantangan Iya Benar Ya pantangannya sih Jangan begadang ya bro Jangan begadang Tujuh di pilat yang cukup Karena Oh iya Iya Dan selalu Ingat muka istri gitu Kalau ingat muka istri kan Jadi semangat kerja gitu Iya Iya Buat tempers anak ya Iya Pembers anak bro Itu bro Tapi itu tadi Ini kan Kita dua hari Dua hari acara Jadi kita harus persiapkan Untuk kita tuh Istirahat yang cukup Jangan begadang Jadi pasti hari acara Itu kita fit gitu Cuma Aku setuju dengan kerja Aku kalau minum air es itu Suara aku tuh bisa Langsung hilang Karena emang Aku kalau kena air Cepat banget Iya Cuma kurangin gorengnya juga Benar Cuma kurangin goreng